Sejumlah perwakilan siswa tingkat sekolah dasar yang sekolahnya di wilayah Banjarmasin Tengah nampak serius mengerjakan soal yang sudah disediakan oleh pihak panitia pada kegiatan Olimpiade Sains Tingkat Sekolah Dasar di SDN Tuluk Dalam 3 di kawasan Mula Warman, Banjarmasin Tengah, Selasa Pagi. Totalnya ada 80 peserta lebih yang mengikuti kegiatan itu dari berbagai sekolah negeri dan juga swasta. Dari puluhan peserta, hanya ada 3 peserta yang akan mewakili Olimpiade Sains Nasional di tingkat kota. 3 peserta itu direngking dari peringkat pertama hingga ketiga. Koordinator Pengawas SD Kecamatan Banjarmasin Tengah, Nurhozin Optimis, siswa perwakilan dari Kecamatan Banjarmasin Tengah akan mewakili di tingkat nasional. Pasalnya, sebelum pandemi COVID-19 kemarin, perwakilan dari sekolah dasar di kecamatan itu sempat beberapa kali mewakili Banjarmasin di tingkat nasional. Harapan saya nanti untuk Kecamatan Banjarmasin Tengah tahun 2023 ini harap pengennya berprestasi sampai ke tingkat nasional. Karena kami menyiapkan sudah lama mencari bibit-bibit yang berkualitas masing-masing sekolah sehingga nanti pada waktu lomba di tingkat kecamatan ini nanti menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan bisa berbicara ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Jadi, dari peserta yang mau ikuti hari ini, itu ada 4.000 siswa, 42 siswa itu untuk mata pelajaran Tepak, 42 siswa untuk mata pelajaran Matematika. Ini ada 4.000 sekolah dasar yang ada di Banjarmasin Tengah. Alhamdulillah semua itu semua di sekolah negeri dan musuhnya status semua. Jadi, satu, peserta berlomba dan insya Allah tidak berdahar karena berdua-duanya ke sana sampai ke nasional. Kalau menyiapkan sampai harapan satu, dua, dan dua. Seperti yang masih dilihat di sana, jalannya. Nah, tapi kami menyiapkan sampai harapan satu, dua, dan dua. Alhamdulillah, Olimpiade saat ini merupakan wadah bagi siswa-siswi kami, khususnya di Banjarmasin Tengah, untuk mereka yang mempunyai bakat, kemampuan, saling berinovasi dan saling memberikan yang terbaik. Insya Allah, kalau melihat kesiapannya dari kawan-kawan kepala sekolah dan Bapak-Ibu Pengawas Pembina, Insya Allah, Banjarmasin Tengah siap dan mampu untuk bertanding ke tingkat selanjutnya. Dan inilah bukti bahwa di Banjarmasin Tengah sudah memberikan yang terbaik penuhuan kepada siswa-siswi kami, sehingga mereka mempunyai kemampuan dan dari bidang matematika dan IPA yang mudah-mudahan nantinya bisa bersaing di tingkat kota dan mudah-mudahan sampai ke nasional. Untuk mata pelajaran yang dilombakan yakni matematika dan IPA, kegiatan itu memang digelar oleh masing-masing kecamatan dan nantinya lima kecamatan di Banjarmasin akan menyiri masing-masing perwakilan mereka di Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kota.